Pertahun-tahun lalu sejak selesai dibangun, pabrik biodiesel di desa Telaga Sari di Kopatin Kota Baru tak dipungsikan sebagaimana mestinya. Pabrik biodiesel itu menggunakan dana APBN, dibangun pada masa Agusti Mamat Hatta menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Tadinya diharapkan sebagai sarana untuk peningkatan ekonomi warga desa setempat yang sebagian besar sebagai petani dan pemilik kebun kelapa sawit. Pabrik biodiesel ini dibangun kurang lebih tahun sekitar tahun 2009-2010. Kalau beroperasi belum, tapi uji coba sudah, dulu di uji coba sekitar 4 jam dan bisa menghasilkan biodiesel dengan baik. Mulai tahun 2010 sampai sekarang ini belum pernah beroperasi. Kondisi pabrik berikut mesin-mesinnya itu hingga kini dibiarkan begitu saja tak dipungsikan. Proyek yang telah menggunakan tak sedikit uang rakyat itu tampaknya bakal dibiarkan hingga hancur tak terpakai. Dari Kabupaten Kota Baru, ini Surya Putra melaporkan untuk channel 18.